Karena ada yang request ke saya, kemarin kan saya membahas tentang membaca wiring star delta ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca wiring rangkaian reverse forward. Yang dimana di sini sudah ada wiringnya. Seperti biasa teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin membaca wiring itu, teman-teman harus memahami dulu mana simbol-simbol yang ada di sini. Di sini kan sudah ada simbol MCB, overload, stop-nya, reverse-nya, forward-nya. Sebenarnya yang reverse-forward ini adalah tombol start-nya atau push button start. Ini adalah NO-nya, NC, kontaktor, ada dua di sini. Kenapa ada dua? Karena di sini akan membungsikan motor tiga fasa ini membalikan kedua arah putarannya. Oke, kita lihat dulu di sini yang dari atas ada sumber fasanya dan netralnya. Berarti di sini adalah kontaktor yang coil 220 volt. Nah, di sini ada satu buah MCB yang dimana nanti fungsinya untuk mengamankan rangkaian kontrol ini. Di sini juga ada overload. Overload itu dipasangnya di NC-nya. Yaitu kalau biasanya di overload itu ada fan-nya nomornya 9596. Overload ini buat apa? Yaitu buat mengamankan motor tiga fasa ini. Supaya apa? Supaya jika terjadi motor tiga fasa ini overload, maka nanti OL ini akan putus atau akan terbuka ya. Sehingga kontrolnya akan mati. Sehingga mematikan motor tiga fasa-nya. Nah, itu tujuan dari overload. Sekarang di sini ada stop dan start-nya. Start-nya itu adalah reverse dan forward. Simak, teman-teman. Jadi gini, ketika kita ingin memutarkan motor ini atau start motor ini menggunakan push button, yaitu start-nya reverse. Maka kita tinggal tekan si reverse ini. Maka yang terjadi yaitu nanti kontaktornya akan kerja. Kenapa kontaktornya akan kerja? Lihat, teman-teman. Ketika reverse-nya ditekan, maka nanti arus dari fasa ke sini ngalir, lalu masuk ke NC K2. Lalu nanti K1-nya akan kerja. K1 ini akan kerja terus-menerus karena si K1 yang NO ini tersambung atau terkunci. Jadi ketika reverse-nya dilepas kembali, maka aliran arus dari fasa akan ngalir terus masuk ke sini, ke K1, lalu ke K2 NC, lalu ke K1 kontaktor, dan ke netral. Sehingga nanti K1-nya terus-menerus bekerja. Karena K1 ini bekerja, maka di sini yang kontaktor NO utama yang 1, 3, 5, dan 2, 4, 6 ini akan terhubung di sini. Jika terhubung, maka nanti aliran arus dari RST akan ngalir langsung ke motor, sehingga putarannya reverse, teman-teman. Motornya berputar. Ketika sedang berputar si motor ini, pada rangkaian reverse ini, maka kita tidak akan bisa meng-star yang K2 ini, atau yang sisi forward. Kenapa tidak bisa? Karena di sini yang ke K2-nya atau ke kontaktor 2-nya diinterlock oleh K1. Interlocknya di mana? Yaitu di K1 NC ini. Jadi ketika K1 ini lagi bekerja, maka si NC K1 ini akan terbuka. Jika terbuka, maka mau di-star apapun yang forward ini tidak akan bisa start si K2-nya. Nah, di sini kuncinya untuk rangkaian reverse forward. Jadi tidak akan terjadi bentrokan kontaktor. Maksudnya bentrokan kontaktor gimana? Jadi tidak akan ada aliran arus yang masuk yang forward-nya. Ini kan untuk membalikan putaran, dibalikan salah satu fasanya ya. Jadi yang kontaktor 1 ini fasanya normal, RST. Yang kontaktor 2 ini ada yang dibalik antara T dan S-nya. Sehingga jika terjadi apa-apa di sini, akan bahaya gitu jika kita tidak di-interlock posisinya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin men-star si forward-nya? Jadi dibalikan arah putarannya nih. Kita harus mau tidak mau men-stop dulu si rangkaian ini dengan cara menekan tombol stop ini. Jika kita tekan tombol stop, maka nanti rangkaian akan kembali semula. Motor pun akan berhenti. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa start forward-nya. Ketika kita tekan forward, maka posisinya nanti akan sama kayak reverse. Lihat. Kita tekan forward, maka nanti aliran arus yang dari fase masuk ke stop, lalu ngalir ke forward di sini. Dan kontaktornya langsung kerja. Di sini NC-nya masih tertutup karena kontaktornya tadi dimatikan oleh stop tadi. Nah, ketika K2 ini bekerja, teman-teman, K2 yang NO ini akan tersambung atau terkunci. Sehingga ketika forward-nya dilepas, maka kontaktor 2-nya akan terus-menerus bekerja. Dan di sini, untuk K2 di sini akan terhubung sehingga motor pun arah putarannya menjadi forward. Karena apa? Karena ada aliran RST di sini dituker. Yang tadinya RST jadi RTS masuk ke motornya. Seperti itu, teman-teman. Nah, begitu pun juga sama. Jika forward-nya lagi kerja, maka di sini yang reverse-nya tidak akan bisa di-start. Walaupun kita tekan-tekan tombolnya tidak akan bisa start. Kenapa? Karena di sini K2-nya terbuka. Kenapa terbuka? Karena K2 kontaktornya kerja. Sehingga NC ini akan terbuka. Jadi, mau kita start pun, Siri PES-nya ditekan-tekan tidak akan bisa kerja si kontaktor satunya. Nah, ini adalah sistem pengaman interlock, teman-teman. Sangat penting sekali untuk sistem rangkaian di PES-for-1. Gimana, teman-teman? Masih bingung? Mungkin masih bingung ya kalau yang belum paham tentang fungsi-fungsi simbolnya. Jadi, saran saya jika teman-teman ingin membaca wiring seperti ini, ya pahami dulu atau hafalin dulu fungsi MCB-nya apa, fungsi OL buat apa, fungsi stop buat apa, fungsi NCNO-nya buat apa, dan fungsi kontaktor buat apa. Jadi, teman-teman nanti bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem rangkaian ini. Jadi, segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar saja di bawah. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.